Kemudian seberapa efektif kehadiran artis dalam struktur tim sukses pemenanganan paslon di Pilkada, kemudian mampukah nanti warga memilih untuk memberikan dukungan politik terhadap paslon tertentu. Kita bahas bersama dengan Ujang Komarudin, analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia lewat sambungan Zoom. Kang Ujang, Assalamualaikum. Selamat sore, Kang Ujang. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Maido. Kita kalau bahas artis nih panjang ceritanya ya, karena kemarin artis sempat ikut nyalek, kemudian ikut juga nyalon di Pilkada, sekarang jadi tim sukses. Analisa Anda seperti apa, Kang Ujang? Ya, hari ini kan industri-nya industri pencitraannya, industri basering, industri key opinion leader, industri influencer. Jadi suka tidak suka, senang tidak senang, partai politik katakanlah mengkapitalisasi ya para influencer, para artis itu untuk bisa menjadi tim sukses. Dan itu menjadi sebuah kebutuhan di industri pencitraan yang luar biasa tinggi di Indonesia ya, bagaimana masyarakat gandrung ya, sangat suka, sangat senang. Orang-orang yang populer ini ya. Ya, maka hal itu digunakan oleh partai politik untuk bisa menjadi tim sukses. Dan itu tidak salah, dan memang kebutuhannya seperti itu. Tidak salah, tapi setelah kemarin untuk menjadi vote gator, sekarang untuk bisa mendongkrak popularitas paslon yang kemudian diusung juga? Ya, tentu. Kan begini, dalam konteks mendongkrak popularitas mungkin iya gitu ya. Artis yang memiliki popularitas tinggi gitu bisa membantu menaikkan citra atau popularitas dari kandidatnya. Tetapi apakah bisa dikonversi menjadi suara gitu? Apakah bisa dikonversi sebelumnya menjadi elektabilitas? Ini yang harus diuji, ini agak sulit, agak berat. Karena kalau kita bicara konversi popularitas ke elektabilitas ini lain ceritanya. Popular itu belum tentu dipilih. Oleh karena itu tugas dari influencer tadi sebagai tim sukses adalah memastikan bukan hanya untuk menaikkan popularitas dari kandidat yang didukungnya, tetapi di saat yang sama juga untuk bisa menaikkan elektabilitas. Karena sesuatu yang berbeda antara popularitas dengan elektabilitas. Tadi yang populer, popularitasnya tinggi, belum tentu dipilih. Nah, oleh karena itu kalau ingin menang, kalau ingin dipilih oleh warga masyarakat, tugasnya ya tadi memastikan popularitasnya tinggi bagi kandidatnya, di saat yang sama memastikan pula elektabilitasnya agak tinggi. Oke, karena ini langkah ini diambil, kemudian menggandeng artis menjadi tim sukses, apakah karena faktor juga mungkin waktu kampanye yang singkat? Atau juga karena kalau kita lihat nih dari salah satu pasangan calon di Pilkada Jakarta saja, sebut saja Ridwan Kamil begitu ya, ada 15 partai politik di belakang mereka. Sehingga kalau misalnya sulit untuk orang dari parpol, mungkin ketua umum atau perwakilan dari 15 parpol, susah untuk urung rembuk, siapa yang kemudian menjadi tim sukses. Mungkin salah satu jalan keluarnya adalah dengan influencer begitu, atau dengan artis begitu, agar lebih adil begitu lah, kita katakan untuk para partai politik yang ada di belakangnya. Ya, kalau saya lihat data ya, kurang lebih 51 persen pemilih Jakarta itu kan anak muda ya, pemilih muda. Nah ini kan pendekatannya memang pendekatan influencer, pendekatan-pendekatan free opening leader, pendekatan orang-orang yang populer, maka jalan instannya ya, jalan singkatnya adalah tadi menjadikan para artis itu, mereka yang sangat populer itu menjadi tim sukses. Karena tadi waktu yang singkat, sebagai sebuah kebutuhan juga, dan di saat yang lama ya mereka mudah untuk katakanlah mengidentifikasi kandidatnya dengan menarik artis itu, jadi disitulah sebenarnya pertarungan strategi ketika melihat potensi dari pemilihnya adalah karangan anak muda 50 persen lebih bayangkan. Oleh karena itu, ya itu adalah kecerdasan dari partai politik untuk bisa menjadikan, katakanlah orang-orang populer, artis-artis terkenal, artis-artis yang memang digandrungi oleh masyarakat untuk menjadi ketua tim suksesnya. Dan itu sebagai sebuah kebutuhan yang saya katakan di awal tadi. Oke, oke. Kita baca sekarang, sudah ada dua paslon ya di Pilkada Jakarta, sudah ada Pramonorano yang menyebut tim suksesnya, ada Cak Lontong, dan juga sudah ada Andra Soni dan juga Dim Yati yang menunjuk seorang Raffi Ahmad. Cak Lontong terlebih dahulu nih, Cak Lontong kan jadi ketua tim ses Pramonorano, pihak Pramonorano atau kubu Pramonorano bilang kalau Cak Lontong ini sudah terlibat di politik sejak 2014. Bagaimana kita bisa melihat sosok Cak Lontong di pusaran politik ini? Ya kalau kita lihat tidak aneh ya, tidak heran kalau artis tadi ya terjun di politik, walaupun memang ada yang sudah lama, ada yang baru. Tetapi kalau kita lihat guyonan-guyonan Cak Lontong ya, ya banyak juga yang katakanlah yang tadi cerdas, yang itu bisa menjadi sebagai faktor bahwa dia memang lama juga menggeluti politik, tapi politiknya bukan politik praktis. Ya bisa jadi politik yang kait dengan ide gagasan. Pastilah artis-artis yang cerdas itu siapapun akan peduli dengan politik. Oleh karena itu tadi apa yang disampaikan di panggung-panggung itu ya banyak juga guyonan-guyonan politik itu. Jadi saya melihat dalam konteks itu ya, Cak Lontong digunakan sebagai katakanlah jembatannya pasangan Pramo Anung dengan Rano Karno untuk bisa dekat dengan warga Jakarta. Karena populeritasnya itu, karena keterkenalannya itu dan kecerdasannya itu ya tadi digunakan untuk pemenangan mereka. Dan dalam konteks itu saya melihat itulah cara cepat ya, cara yang instan untuk bisa mendapatkan populeritas yang tinggi bagi pasangan Pramono dan Rano Karno. Nah itu pilihan, karena mungkin begini, di saat misalkan publik atau warga masih tanda petik ya, kurang percaya dengan politisi misalkan. Paslonnya. Ya kurang percaya dengan partai politik misalnya. Ini kita kan harus berhasil bersama gitu. Nah maka pilihan artis itu menjadi pilihan alternatif yang memang dilakukan tadi, diminta oleh partai politik untuk membantu partai politik kan. Termasuk membantu untuk memenangkan paslonnya di pilkada. Jadi koraborasi saja, kolaborasi saling mengisi, kekurangan partai politik itu diisi oleh para influencer. Dan itu menjadi sinergi yang menurut saya bagus saja. Yang penting nanti ada ide gagasan yang disampaikan begitu. Yang penting ide gagasannya ya. Kalau tadi calon, sekarang Raffi Ahmad. Belakangan kan Raffi Ahmad memang sering diajak ya. Diajak oleh kandidat calon saat belusukan ketemu warga. Kemudian juga di Pilpres kemarin juga sempat digandeng. Apakah menurut Anda Raffi Ahmad ini sudah punya cukup modal di dunia politik sehingga layak jadi tim, sehingga pas lah dipilih untuk jadi tim sukses? Raffi Ahmad, apa ya? Selebritas yang menurut hemat saya, unggulan, hebat di Indonesia. Dan tentu kalau orang sukses seperti beliau, karena persona pribadinya, persona kesuksesannya, persona kecerdasannya juga, orang yang tidak, artis yang sukses itu pasti cerdas. Sudah berjuang dari bawah gitu ya, untuk menjadi orang hebat di Republik ini. Seperti Raffi Ahmad itu. Maka dalam konteks itu juga menjadi inspirasi. Menjadi apa namanya, referensi juga bagi publik. Termasuk warga Indonesia dan khususnya warga Banten. Jadi saya melihat sosok Raffi Ahmad ini, kalau bicara pengalaman politiknya ya, kalau politik praktis mungkin tidak. Tapi tadi, yang bersangkutan, sudah berkampanye kan sering, diminta oleh partai politik gitu ya, di dalam banyak kesempatan. Bahkan saudara-saudaranya juga masuk di... Ada iparnya maju ya, JJ, JJ Govinda, kemudian adiknya juga maju jadi anggota DPRD ya, di Jawa Barat ya. Daya pekat itulah sebenarnya, yang digunakan oleh Kim ya, menurut saya, ya untuk tadi, untuk bisa berkampanye, mendongkrak popularitas dan elektabilitas dari pasangan Pak Andrasone dan Pak Dimiati. Dan saya melihat ini sesuatu yang menarik gitu, bahwa ada tawaran dari partai politik, memastikan tadi ya, menjadikan Raffi Ahmad sebagai tim sukses. Saya sih melihatnya, ini adalah strategi yang cukup bagus, tepat. Ketika misalkan partai politik tidak bisa menjangkau publik, ketika kandilat juga terbatas. Digunakanlah jasa artis-artis ini begitu ya. Karena waktunya juga sempit, maka pilihannya artis, termasuk Raffi Ahmad, yang katakanlah jangkauannya, bukan hanya di Banten, tapi jangkauannya seluruh Indonesia. Saya rasa itu adalah pilihan yang tepat dari partai politik. Kang Ujang, Andrasone ini yang menarik, Andrasone kan bilang, kalau kehadiran Raffi jadi tim sesnya mereka ini, memperbesar peluang untuk menang. Seberapa besar peluangnya? Ya, tergantung. Saya ingin katakan, ya Pak Andrasone, Pak Dimiati pasti optimis, dengan adanya Raffi Ahmad itu. Tetapi yang ingin saya katakan adalah, Pak Raffi Ahmad mungkin akan bisa mendorong, meningkatkan popularitas. Tapi apakah bisa dikonversi menjadi elektabilitas? Nah ini harus diuji. Ini harus diuji, ya tentu dengan, kalau bahasa saya serupa yang objektif ke depan. Dan saya bisa saja sih, kalau Raffi Ahmadnya misalkan, daya magisnya itu mempesona, warga apa namanya, Banten, ya hal yang tidak mungkin juga, kalau seandainya Pak Andrasone dan Pak Dimiati, bisa unggul, bisa menang begitu. Asalkan tadi, ada faktor lain juga yang men-support. Tidak mungkin hanya mengandalkan, Raffi Ahmad semata. Tetapi ada variable yang lain, untuk bisa menang. Mesin politik partai juga harus kerja. Ya, mesin politik partai, relawan, lalu juga, mohon maaf, logistik. Jadi banyak faktor untuk bisa, memenangkan pasangan Andrasone dan Pak Dimiati. Tapi, faktor Raffi Ahmad adalah salah satu faktor, untuk bisa mereka optimis, untuk bisa menang, gitu. Jadi, salah satu strategi yang dikatakan cukup baik, langkah yang cukup baik, untuk nanti bisa diambil, di dalam waktu kampanye yang singkat, untuk menjadikan artis, atau selebritas, atau influencer, sebagai bagian dari tim sukses percalon kepala daerah. Apakah kemudian popularitas, bisa nanti dikonversi menjadi elektabilitas? Terima kasih, sudah bergabung bersama kami, Kang Ujang, dari Universitas Alazhar Indonesia. Saya selalu, Kang Ujang. Amin, sama-sama Pak Moedok. Usah jeda saudara kami.